Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di Podcast Tersesat. Bersama saya Nando dan kami punya tagline, tersesat siapa takut? Mantap. Buk tangan dulu Anda-Anda yang sedang mendengar. Udah diem di kita. Udah, bengong aja kita hampir selesai. Satu jam mau ngapain. Kita akan mengajarkan cara hipnotis orang ya, kalau Anda tidak punya duit. Perhatikan tangan saya ini. Enggak dong. Sebelum kita ke topik, kita kan sebagai orang-orang yang update dalam berita-berita IT, kita punya current issue-current issue yang bisa kita bahas sebelum masuk ke topik. Langsung aja ya. Kita share screen dulu ya. Gak canggih ya kita ya, Jan. Biasanya orang-orang dari ini. Kita sendiri. Kita masih belum maju. Belum maju. Iya nih, semoga kita maju. Hei, di-share dong, hei. Hei, stop dulu, stop dulu. Sudah, kelihatan. Nah, ini ada berita nih tentang merger Indosat Dantri. Merger Indosat Dantri, ini pengaruhnya untuk konsumen. Waduh, apa ya? Apa ya? Oke. Jakarta, Indosat, Oredo, dan Harkin Sentri Indonesia telah resmi merger sebagai konsumen. Ada beberapa hal yang Anda harus tahu sebagai dampak dari manoeuvre bisnis ini. Aksi korporasi pemain telekomunikasi Indonesia menjadi sebuah bibir. Usai Indosat, Oredo, dan Harkin... Harkin Sentri Indonesia, H3N. E3 merger. Penggabungan dua entitas ini diklaim terbesar di Asia Masa, sih, Pak. Iya dong. Oh, gitu. Pemegang saham kedua perusahaan, Oredo dan... Dandan, ya ampun. Hei, siapa nih yang buat bahasa Indonesia-nya nih, Dandan? Mana nih? Pengarangnya, biasanya ada pengarang nih. Gak ada ya si Alain diselamatin. Dandan loh, Jan. Dan aja, Oredo, Dandan, C.K.H. Kinson Holding Limited. Malah di-chainin. Anak perusahaan mereka di Indonesia. Merger Indosat & 3 transaksinya mencapai USD 6 miliar. Atau setara dengan 85 triliun. Waduh. Itu kalau buat beli garam, darah tinggi semua kali ya? Kenapa harus beli garam sih, Pak? Garam Inggris. Garam Himalaya dong. Garam Himalaya. Oh iya. Garam Himalaya. Ngapain garam Inggris? Nah, dengan merger Indosat & 3, peta persaingan industri telco di tanah air berubah. Indosat Oredo-Hutkinson menjadi operator seluruh terbesar kedua dan menjadi penantang terkuat melawan Telkomsel sebagai penguasa pasar. Oke. Nah, lantas apa kira-kira pengaruhnya untuk konsumen dihimpun detik inet selasa 2019-2021? Inilah sejumlah hal yang perlu diketahui. Yang pertama, dampak langsung ke pelanggan. Banyak konsumen bertanya setelah merger Indosat & 3, apa dampak langsung untuk pelanggan? Civil operating officer Indosat Oredo, Sikram Sina, mengungkapkan untuk saat ini tidak ada dampak yang berarti kepada layan pelanggan. Wow, wow, wow. Anda bergabung? Tapi tidak ada dampak buat pelanggan. Lucu. Ah, muncrat saya, Pak. Cuman, Pak. Gini, loh. Gini, loh. Maaf, nih, ya. Bukan mau menyinggung, nih. Anda tahu Digimon, kan? Digimon aja gabung Jogres. Gak usah gitu, deh. Eh, Son Goku, Vegeta, ya. Gabung, loh. Gabung. Ada dampak. Gundam, Gundam. Gundam? Eh, Gundam memang gabung, Jan. Gak tahu, Bang. Ya, Allah. Astaga, sabar gue. Enggak, ya. Just jokes, ya. Just jokes. Tolong, ya. Lucu, loh. Digimon gabung metal Garurumon sama Wargreymon gabung jadi Omnimon berhasil, loh. Ya, Tuhan. Ini sangat penting bahwa kami ingin fokus yang tepat pada pengalaman pelanggan dan juga membangun efisiensi. Hmm, ya, oke. Dengan merger ini, Indosat Oredo dan Harkinson akan memanfaatkan pengalaman dan kealian Oredo Group dan CK Harkinson dalam hal jaringan, teknologi, produk, serta layanan. Mereka juga akan memanfaatkan operasi multinasional Oredo Group dan CK Harkinson yang tersebar di pasar Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara. Afrika Utara? Ada mereka? Ada, dong. Gue kira miskin. Gue kira gak ada yang naik pon-naik pon, Pak, sampai Afrika. Astaga. Emangnya sepermitif itu. Siapa tahu. Dan Asia Pasifik, percaya gue Asia Pasifik, tapi yang Afrikanya gue gak tahu apa-apa, sorry ya. Aduh, gimana sih? Nah, yang kedua urusan frekuensi ini. Selanjutnya konsumen bertanya, setelah merger Indosat dan Tri, frekuensi keduanya bagaimana? Apakah ini nanti berpengaruh pada pelayanan Indosat? Indosat Oredo-Harkinson yang pernah terjadi saat Excel Aksi Atom capuk eksis, frekuensi eksis dikembalikan kepada negara. Kemudian dilakukan lelang frekuensi. Wah, ini lelang frekuensi gimana sih, Nam? Ya, 1 MHz, 5000. Iya, agak gitu, dong. 5000, 7000, 8000, lepas. Kok kira lelang ikan itu? Lelang frekuensi, bro. Lucu aja. Baru kali ini frekuensi bisa dilelang. Ya, dari dulu, dong. Oh, dari dulu. Sayangnya yang ketinggalan, ya. Aduh. Aduh. Nah, untuk ini konsumen tidak usah khawatir. Sejak ada UU Cipta Kerja, pengguna seluruh spektrum dimungkinkan. Keren. Pada saat Excel dan Aksi, regulasi dan hukum saat itu berbeda dengan sekarang. Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, semuanya berubah. Bagus, Omnibus Law. Saya dukung, Omnibus Law. Kata Fikram Sina. Indosat memiliki total lebar pita cacing? Enggak. Hei, gue pita cacing. Apa, gue penyakit. Pita 95 MHz, ya. Megahertz, ya. Jatuhnya aja, nih, ya. Yang tersebar di pita frekuensi 850 MHz, 900, 1,8 GHz, dan 2,2 GHz, gede-gede, nih, ya. Sedangkan Tree mempunyai total lebar pita 50 MHz di pita frekuensi, 1,8 GHz, dan 2,1 GHz. Keren. Lanjut, dong, lanjut. Aja, Jan. Gitu, bawahnya dilanjutnya. Gue cuma latihan sampai sini, loh, Jan. Bacanya, Jan. Lu parah banget. Nah, yang ketiga, nih. Yang ketiga. Hei, ada iklan. Yang ketiga, pertanyaan dari kedua konsumen, bagaimana dengan paket internet dari Indosat, Oredo, dan Hudson Tree? Apakah lanjut dengan paket masing-masing? Atau ada paket baru dan gabungan? Yang paling penting, konsumen sangat perhatian, ya, soal harga paket internet yang nanti ditawarkan. Deputi Presiden Direktur Tree Indonesia, M. Dhani Bulldansyah, mengungkapkan paket dan layangan tidak ada yang berubah. Bagus. Gitu. Yang gak bingung, gitu. Tiba-tiba ada paket Shopee, kan kaget, ya. Ya, kok paket Shopee, pembina platform, dong. Paket. Ini kita gak tau, pengen kejutan gitu loh, Jan. Kan lagi gabung-gabung, lah. Kita bikin paket Shopee, wow. Pasar akan tetap kompetitif. Tarif layanan akan tetap mengikuti kompetisi di pasar. Yang pasti produk tree belum akan berubah. Bahkan akan menikmati kualitas yang lebih baik, jangkauannya lebih luas, serta kecepatannya lebih tinggi. Wah, bagus nih, kata Dhani kepada Detiknet. Begitu juga disampaikan Chief Operating Officer Indosat Oredo, Fikram Sina, bahwa saat ini belum ada perubahan layanan produk. Fikram menuturkan pengalaman layanan pelanggan menjadi prioritas. Saya katakan prioritas nomor satu adalah pelanggan kami. Anda tahu, jika pelanggan kami senang, mereka akan semua baik-baik saja. Ya, iya, dong. Ya, dong. Ya, dong. Cuk banget nih. Mereka... Emang ini ya, pengen ini ya, menyaingi si Telkomsel ini aja nih ya. Arah petanya ya. Ya, bisnis-bisnis juga lah ya. Ya, gue ber... Lu user Indosat apa user tree? Indosat. Indosat gue. Masa? Iya, Pak. Indosat... Indosat wannabe gue. Indosat wannabe-an? Gue makan nih, keluar tulisan Indosat, Jan. Jangan salah, lu. Kayak gila. Iya, siapa tahu mereka mau taruh produknya ke podcast kita bisa lah. Tolong Indosat. Bisa sekali. Indosat tree bisa nih. Bisa dong. Saya pengguna tree, lu. Tama sekali saya pengguna tree. Serius, lho? Dari kapan? Dari 2008, ya, Pak. Dari 2008, ya? Wah, kenapa, kenapa sih lu mili tree? Gila aja di wugi ini, nih, berikinnya. Ini di luar konteks loh kita nih. Kita muji-muji provider dulu nih. Kenapa jangan mili tree, Jan? Paling murah, Bang. Dibanding semuanya dulu. Namanya anak muda, dulu kan saingannya itu, Kelas bawah itu ada tree sama axis, ya? Iya, betul. Sama smart friend dulu. Smart friend. Smart friend tuh dulu. Smart friend. Cuma yang paling stabil harganya ya tree, Makanya dulu gua pakainya tree. Murah, coy. Sampai sekarang. Gua cuma ganti tahun 2016. Karena gua lupa isi pulsa. Oh, di blok? Tapi... Gua lupa isi pulsa. Saking susahnya saya. Saya hampir lupa isi pulsa, cuma goceng. Lu padahal. Berarti tree ada paket yang gocengkan, Tapi berlimpah gitu ya, Jan? Ada nggak sih? Ada. 5.001 giga tuh ada. 5.005 giga satu hari tuh ada. Gila. Banyak promo sih di tree tuh. Gua aja beli paket 12 giga, 50 ribu satu bulan. 12 giga, 50 ribu satu bulan? Kadang-kadang kalau ada promo tuh 25 giga satu bulan cuma... Cuma 25 ribu. Itu untuk... Untuk sehari atau dibedain pagi-malem paketnya? Enggak, enggak ada. Itu 24 jam. 24 jam? Makanya gua nggak pernah bergadang. Dulu iya ada yang paket malem. Iya, paket malem kan? Ngurah banget. Lu 5.000 aja bisa dapat per giga-giga itu. Gila. Melingkar. Gua ada jarang ikut paket malem sih. Gua pake yang reguler. Oh. Tapi gua kesel sama Indosat. Denger ini Indosat. Waduh. Ini mereka baru gabung loh, Jan. Kenapa lu Indosat? Gua pernah isi pulsa 50 ribu. Gua lupa isi pake. Tiba-tiba dalam waktu 3 menit, 50 ribu saya habis. Iya sih. Gua juga sering kadang. Kak, itu juga langsung saya buang Indosat. Waduh, waduh. Ini udah gabung, Jan. Jangan gitu ya, Jan. Ini udah jadi adik kakak lah. Tolong lah, Tri. Jangan sampai seperti Indosat. Waduh. Ini kan dibilang nggak akan merubah ini. Produk. Pelayanan ya. Pelayanan. Cuma kayaknya kalau menguntungkan, lebih menguntungkan Tri. Tri, ya. Karena dia akan masuk ke pelosok-pelosok daerah-daerah yang terpencil, pake frekuensinya Indosat nih. Mantap sih. Mudah-mudahan sih makin banyak yang mencapai, apa, nggak pahit internet ke daerah-daerah itu karena adanya Tri. Karena kalau produk sebelah itu tetangga yang lagi disaingin itu sangat mahal, Pak. Wee. Makanya ini kayaknya emang dituntutnya untuk mengalahkan produk tetangga. Emang, memang. Memang, memang. Ya, berarti akan semakin banyak player-player Mobile Legends ya dengan Tri Betul sekali. Kuota-kuota melimpah seperti ini ya. Benar sekali, benar-benar. Anda boleh main Mobile Legends. Yang pastinya lebih luas ini jangkauannya nanti. Dan banyak apa namanya, warga-warga di pelosok itu yang menikmati internet. Bagus sekali, bagus. Afrika Utara ya, lebih tepatnya. Afrika Utara, men. Lu, Afrika Utara 5.000 bisa 12 giga yang lu bilang. Mobile Legends juga. Mobile Legends. Banyak player-player profesional lah. Harusnya kita bahas ini juga nih, gaming-gaming ini. Kemarin kan ada release dari ini ya. Apa itu? Dia Asian Games. Mobile Legends gak masuk di sana tuh. Gak masuk? Gak masuk. Gak masuk Dota. Buat Asian Games 2022. 2022. Kenapa tuh alasannya? Kayaknya ya, kayaknya usernya Mobile Legends cuma ada di wilayah Asia. Asia Timur doang sih. Asia Timur, Asia Tenggara. Oh, iya jah. Jadi belum tersebar seluruh Asia. Jadi gak fair sih kayaknya. lo, gue tim mainin. Oh, gitu. Ya Dota udah dari tahun kapan, Jan? Dari... Dari Warcraft, cuy. Dari Warcraft. Main loh pernah, Warcraft. Main. Berapa kali doang. Main Dota juga beberapa kali doang. Aduh. Iya, iya, iya. Apa lagi, Jan? Selain Dota, Jan? Free Fire atau PUBG gitu? PUBG, PUBG. Ini ASEAN Games kan? 2024 ya? ASEAN Games. 2022. Ada Jack Maya itu kan? Waktu itu penutupan itu ya? Bener ya? Cina kan? Iya. 2022. Di Cina. Di Guangzhou. Waduh. Semoga tidak terjadi apa-apa lagi di sana. Oh, gitu. Ini, Jan, bola-bola. FIFA ada gak, Jan? Atau PES? Belum. Belum ada juga kayaknya bola. Ada delapan kok. Ada delapan kategori game kalau misalnya. Wah, harusnya kita bahas tuh, Jan, ya. Bisa lah. Nanti di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Seru tuh, Jan. Bener deh. Tadi tuh gue ngeliat influencer. Katanya udah opening PON eSports, Jan. Papua tadi. Udah, udah. Kalau eSports udah ada. Udah ada. Papua tadi, ya? Iya. Di PON eSports juga udah ada. Iya. Yang Papua cabang eSports untuk PON itu udah opening. Udah, udah. Sayang gue lewati. Karena ini. Pada siap-siap. Kenapa? Udah pada siap-siap, mau mulai. Iya, iya. Yang joget-joget tadi funky Papua katanya, Jan. Serius gue ini. Serius. Serius funky Papua. Funky Papua Indonesia mencari bakat. Ya, gue gak apa-apa lah. Iya, ngasih tau aja informasi. Siapa tau, orang-orang lupa. Curi funky Papua gitu. Kita ingetin lagi gitu. Cucu banget hari ini. Bener deh. Ada merger. Tidak berdampak apa-apa. Wow, wow. Berdampak, Pak. Mungkin dari bisnisnya. Berdampak bisnis. Iya. Kalau konsumen kayak. Tri-nya berdampak banget itu. Iya. Tri yang kita sorot ya. Menang banyak ya. Iya, dong. Bisa sampai Aceh kan berarti tri. Wah. Sampai Papua. Mantap banget, kan. Iya. Makin banyak orang. Emang kayaknya gitu deh, Jan. Penyebaranin target. Mungkin ya ini asumsi gue untuk pemerintah ya. Biar semuanya dapet internet. Diincar lah operator yang bisa ngasih harga murah. Tapi kuota melimpa. Betul. Cari-cari. Wah, Tri ini. Oke. Mau pulut. Pung, gimana nih? Langsung di. Itu in kan. Komifonya. Ini kau. Ini ya. Tolong kau. Merger sama Tri. Siapa aja. Yang bisa meningkatkan internet Indonesia. Baik Pung. Baik Pung. Let's go. Wah. Nyebar. Apakah Pung ini tidak percaya dengan programnya Kemen Dikut? Percaya. Kan dia kan lagi bagiin ini juga. Pursa-pursa gratis. Oh. Boleh belajar online. Iya, gapapa. Janganlah kita jedot-jedotin. Kita jadi julitin. Iya. Nah, dibakar ini kayak kontennya Deddy Corbuzier sama Kesang tadi. Waduh, waduh. Kita kan belum segede itu, Jan. Iya. Nah, perlahan lah. Gede-gede. Gak tahu apanya yang gede. Aduh. Ada lagi gak, Jan? Gak ada lagi kan ya, Jan? Gak ada lagi kan bahan kita. Nanti tetap ikuti kita. Karena kita akan cerita-cerita yang seru-seru lagi. Di samping itu kita juga nanti mau ngoding bareng coy. Oke. Iya, iya. Ngoding bareng. Kita belum tahu ya apa bisa live. Atau nanti kita record. Nanti kita kabarin, guys. Iya. Oke. Oke, teman-teman. Segitu aja untuk episode kali ini. Semoga kalian bertambah ilmunya. Oke. Terima kasih ya, Januari ya. Terima kasih ya, Januari ya. Terima kasih ya, Anda-Anda yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu. Eh, tunggu dulu. Sebentar, sebentar. Gue harus ingat sesuatu. Kami juga minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung kalian. Ya, mohon dimaafkan ya. Terus kalau kalian mau support. Kalau kita bisa melalui donasi pakai Saweria bisa nanti ada QR code-nya di pojok kiri atau di pojok kanan. Tinggal dilihat nanti hasil rendernya. Seperti itu. Terima kasih semuanya untuk Anda-Anda yang mengikuti. Tetap tersesat. Tetap tersesat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.